Bagaimana cara menulis buku? Bagaimana cara David Ming menyelesaikan masalah tersebut? Karena penguasaan kita belum selesai Kemarin kita udah ngebahas episode pertama itu Kita ngebahas From Hero to Zero-nya David Ming From Hero to Zero Zero to Hero Oh Zero to Hero Sekali-kali anda harus mengakui teman Oh iya, anda hebat Siap, makasih Uang anda saya kembalikan Karena sudah menguji Terima kasih Yang kedua Kita udah ngebahas Kenapa pengusaha perlu buku Perlu menulis buku Perlu menulis buku Menurbitkan buku Itu udah bahas itu Sekarang nih Seperti kemarin Sudah sampaikan tuh Masalah saya adalah Kalau saya mau nulis buku Nggak jadi-jadi Ada aja alasannya Yang pertama Pernah Semangat pengen menulis buku Moodnya naik Ilang Terus kapan Saya pengen menulis buku Aku harus semangat menulis buku Pas mau nulis Nggak ada idenya Betul Kasian ya Iya Siap Atau kebalikannya Kadang-kadang Idenya banyak banget Sampai nulis Nggak selesai Terus baca Kok moodnya jadi Nggak enak lagi Kadang-kadang Ada teman-teman Yang berpikir gini Saya ini bukan siapa-siapa Ide saya ini kecil Apakah layak Ide gagasan saya ini Saya share Dalam bentuk buku Ini hambatan-hambatan Yang Terjadi Di teman-teman Pada saat mereka Ingin menulis Sebuah buku Siap Nah Gimana Cara David Ming Menyelesaikan Masalah Tersebut Bahasa satu-satu Oke Mulai dari mana Dari yang Mut-Mutan Oke Tapi apakah Tidak dimulai Dari Apa Isilahnya Oke lah Pertanyaan kedua Yang tenang ide Mut-Mutan Iya Memuntun Anda Bagus yang mana Mau dibahas Terserah dah Oh iya Tadi nanya Tadi nanya Dijawab yang mana Apakah sebaiknya Tidak Kan nggak perlu nanya Kalau Anda Sudah tahu Mana dulu yang mau dijawab Dari pertanyaan ini Karena Anda tahu alurnya Ya nggak perlu nanya Mohon maaf Tuhan rumah Mohon maaf Tuhan rumah Udah mau jawabannya Terserah lah Mohon maaf duluan Jadi galak Baik Mut Jangan terlalu Percaya sama Mut Karena Pengalaman pribadi Mut itu Suka bikin sakit hati Ini Cerita pribadi ya Ya pribadinya orang Bukan saya Sorry Mut itu sering Bikin sakit hati Kenapa Mutlikah Mutmainah Itu mantan Semoga sih saya nggak nonton Artinya ketika kita Ini Mbak Elisa Wong Nama-nama tersangkanya Disebutkan semua Tolong cari Di nomor WA Kontak WA-nya Nama-nama baru saja Disebutkan tadi ya Ada hubungan spesial Dengan David Ming Atau kan Nama-nama tersebut Disamarkan menjadi Klien 1 Klien 2 Klien 3 Itu bisa jadi Adalah wanita-wanita Yang saya disebutkan tadi Hanya dikasih nama klien Supaya tidak diketahui Jejaknya Siap Uangnya kasih saya lagi Menjatuhkan reputasi saya Lanjut Mut Ya Jadi Mut itu selalu bikin sakit hati kan Tapi bukan berarti yang namanya itu Bikin sakit hati ya Mohon maaf ya Artinya Kalau kita mau nulis Itu paksa 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 I don't care dengan mood Yes Moodnya gak enak Saya gak butuh mood ketika kamu nulis Nulis-nulis aja Nulis-nulis aja Bayangin Ketika pendampingan saya itu Trainer menulis Satu pekan harus Setor 16 halaman Dalam 4 hari Senin Selasa Rabu Kamis Dalam pendampingan Anda Anda mendampingi berapa istri? Peserta Oh peserta Trainer menulis Oh makanya Trainer menulis Diperjelas Masalah bimbing-membimbing ini kan Risk sensitif gitu Trainer menulis Oke Bentuknya apa tuh? Kalau yang pendampingan itu online 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 Via WA Zoom gitu kan Sama email Damping sampe nikah Oh menulis ya Sampai terbit Saya pamit lah ini Jadi Dalam 16 Apa namanya Dalam 1 pekan Itu harus setor 16 halaman Oke Bayangin Kalau nulisnya Berdasarkan mood gimana Karena kalau misalkan Ya kalau moodnya bagus terus Kan ya jalan terus Mana ada orang yang moodnya bagus terus Ada Siapa? Saya Oh gak percaya Mana pernah bisa dipercaya Jadi Jadi kalau misalkan mengandalkan mood Ya pasti dia akan dikeluarkan dari grup Kenapa? Karena di grup itu Empat kali ya Empat kali tidak mengirimkan Ya dikeluarin dari grup Ya dikick gitu ya Maka harus dipaksa memang Karena level menulis itu begini Dipaksa Oke Setelah itu bisa Yang ketiga terbiasa Dan yang keempat Luar biasa Dipaksa Terbiasa Bisa Terbiasa Luar biasa Menikah pertama kali dipaksa Setelah itu Bisa Yang ketiga terbiasa menikah Yang keempat Luar biasa Empat ya Masya Allah Anda baru di level 1 Saya bingung Harus mensyukuri Diundang ke sini atau Kembali Oke Kita kembali ke Pokok-pokok bahasan Yes Serius Yaitu Kita serius Dari awal Iya 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 lanjut Lanjut Dari awal serius Saya gak pernah gak serius Iya 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 Nah itu kan jatuh Biarkan aja Biarkan Oke Lanjut Jadi dipaksa Jadi dipaksa Jadi gak usah Berdiri sama mood Iya Jadi nanti terbiasa Banyak temen-temen itu Yang awalnya memang Dia tidak Terbiasa menulis Karena dipaksa Akhirnya selesai Bahkan satu tahun itu Ada yang mau Yang nulis tiga buku loh Dari yang tidak pernah Nulis buku Jadi anda harus mengakui Dari yang tidak pernah Menikah Setahun jadi nikah Tiga kali Masya Allah Kenapa kembali ke situ Terus setiap saya Melihat Ya itu Cerminan hati anda Kata-kata itu Seperti teko Apa yang keluar Ya itu yang ada Di dalam teko kan Sebetulnya Itu karena Tertrigger oleh Faktor eksternal Tergantung dari isinya Oke Kita kembali ke Pocok bahasan ya Kita kembali ke Pocok bahasan Nggak bisa gitu Yalah Saya tamu Dimut-mutan Berarti kebir ya Dipaksa Dipaksa ya Dipaksa Kalau misalkan memang Nggak bisa dipaksa Ya Ya berhenti dululah Istirahat sebentar Lanjut lagi Paksa lagi Terus paksa lagi Ya Artinya berarti Kalau Sangat terbantu sekali dong Kalau misalnya Ada komunitas Ada temen Betul Yang Sefrekuensi Ada coach Ada mentor Ada pembimbing Yang memaksa Yang melakukan monitoring Harian Eh udah sampai mana Udah sampai mana Masalahnya apa Kendalanya apa Itu akan orang jadi Lebih bertanggung jawab Betul Masya Allah Ya itu Pendampingan yang saya lakukan Anda harus mengakui itu Caranya gimana Ya nanti Jangan di promosi Itu Enggak Ini nggak promosi Saya cuma nanya Caranya gimana Misalnya Ya ikut pendampingannya Searching aja Trending menulis Ada Oh gitu ya Anda jualan Kalau nggak niat sekali Nanti di link ya Oh di link ya Saya akan memaksa Anda Untuk mencantumkan link saya Siap Siap Lanjut Pertanyaannya apa Mut-mutan tadi Udah selesai kan Oke Berarti solusinya adalah Dipaksa Yang kedua adalah Kita cari Lingkungan yang Mendukung Apalagi kalau kita bisa Punya mentor Punya coach Punya Ya itu sangat pembantu Itu sangat pembantu sekali Minimal untuk mengingatkan Ya minimal untuk mengingatkan ya Dan untuk menjadikan itu prioritas Terjaga prioritasnya Oke Itu masalah pertama Mut-mutan Clear selesai Clear Kalian kalau yang punya mut-mutan Yang Bukan punya mut-mutan ya Kalau yang masih mut-mutan Punya mut-mutan Ini biar saya ngomong dulu Selesai Oke 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 Baru diputus Siap 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 Oke oke Ini memang bintang tamu Nggak punya adab dan etika Ini teman-teman Kalau yang mut-mutan Ini teman-teman Kalau yang mut-mutan Jangan ingat Parmen Kalau kalian yang mut-nya naik turun Nah gitu kan Kalau yang mut-nya kalian naik turun Karena Karena mut-nya naik turun Kemudian nggak jadi menulis Apa yang disampaikan David Ming ini keren banget Satu paksa Yang kedua cari Komunitas Komunitas Oke Pertanyaan yang berikutnya Kalau kebanyakan ide Nah ini Ini sering kali ini Kebanyakan ide Celuing 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 Betul Baru nulis ini belum selesai nih Ide udah nyusul semua Dan kecepatan kita menulis Lebih lambat dengan Kecepatan ide Betul Karena saking mau cepatnya Kadang-kadang tulisan kita jadi jelek Nah terus pada saat dibaca lagi Itu nggak bisa dibaca Tulisan kita lupa Itu yang sering saya alami itu Terus bejal Ini kisah nulis apa Coba disini Ini missing font Tulisannya nih Jadi gini Ada beberapa formula Ada tiga langkah Untuk kita menentukan ide Yang pertama kan ide buku kan Ini kebanyakan yang Kebanyakan ide dulu Iya Kita rumusin dulu Oh solusinya adalah Dengan merumuskan Merumuskan dulu Kita sebenarnya Harus nulis apa Awal kan gitu Temanya tentang apa sih Yang harus kita tulis Oh supaya nggak Kebanyakan ide yang masuk Iya Kita rumusin dulu Kita tentukan Fokus Langkah pertama adalah Kita analisa dulu Target market kita siapa Langkah pertama adalah Menganalisa target market Contohnya Dari usianya Usianya berapa Sampai berapa Misalkan usianya 25-40 Clear Profesinya apa Dan itu target market Yang sering berinteraksi dengan kita Bisa jadi itu target market kita Di bisnis misalkan Atau itu kalau kita trainer itu Target Apa istilahnya Audience Ya peserta Serta Sudah clear kan Setelah itu Langkah kedua adalah Kita menganalisa Masalah-masalah Yang sering mereka Hadapi Oke berarti Ada orangnya Ada seseorang Yang punya masalah Yang sering mereka hadapi Betul Kan kelihatan kan Kalau orang itu punya masalah Seperti anda Seperti anda ya Mau nikah tapi Gak berani hijit ya Kesitu lagi kan Air di dalam teko itu Menentukan keluarnya apa Ya enggak lah Air di dalam teko ya Kok menentukan keluarnya apa Air di dalam teko ya Keluarnya air Kalau hatinya pengen nambah Ya akan begitu terus Enggak Semotipator Lanjut Oke Ya Allah Yang pertama adalah Menentukan target market Yang kedua adalah Kita menganalisa masalahnya Ya Apa aja tuh kita petakan Masalah apa Masalahnya apa Nah Setelah itu kita akan memilih Masalah mana Yang mau kita selesaikan Selesaikan Kita bantu Untuk solusinya apa Gitu Nah Nah kalau misalnya nih Ada ibu-ibu yang Ada mahasiswi yang belum nikah-nikah Solusinya gimana Ya nikah dong Gitu kan Terus Ya solusinya kan berarti Gimana cara untuk mencari calon Gimana cara Bukan berarti harus dinikahi ya Ya terserah anda lah Terserah anda Terserah anda Gitu Ya kan Setelah itu Kita sudah menganalisa nih Target marketnya siapa Target pembacanya siapa Terus masalah mereka apa Kita sudah memilih juga Dari beberapa masalah Kita pilih satu Yang itu Sesuai dengan Branding yang mau kita bangun Oke contoh misalnya Yang ada di sini nih Bahas mana Terserah Mungkin ini Kalau tadi Yang ini ya Ini Ropo sih Ente sih Ini Ini teman-teman ya Lihat ya Fundamental selling skill Dari Pak Sukifli Baru PLT Professional trainer Kini jualan semakin mudah Dan konsisten Oke Coba baca Coba satu Dari jawab pertanyaan tadi Oke Target marketnya Beliau ini Itu Trainer untuk penjualan Trainer untuk penjualan Yang sering beliau temui Adalah para sales Oke berarti targetnya Adalah salesman 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 sampai dengan Supervisor Salesman itu Gitu kan Nah beliau menganalisa Masalah-masalah Yang sering dihadapi Para salesman itu apa Oke Gitu kan ya Ternyata Mentok dalam penjualan Sebagainya Gitu kan Sering mentok dalam penjualan Itu masalahnya Masalahnya dihadapi oleh para salesman Mentok penjualannya Terus apalagi Terus misalkan Kan tadi Ngomong banyak masalahnya Iya Terus Bagaimana Membuat upsellingnya Oke Bagaimana melakukan upselling Oke Terus Dan lain sebagainya Dan ternyata itu Masalahnya Kan tadi ngomong ada banyak Waktunya terbatas Waktunya terbatas Saya memikirin Anda Anda mau gak dipikirin Nah setelah itu Ternyata masalahnya adalah Di fundamentalnya Di mindsetnya Di cara pandang Terhadap sales Dan sebagainya Poin nomor tiga Posisinya yang Pengen dibangun disini Adalah ternyata Dalam selling itu Bukan masalah teknik aja Tapi yang paling penting adalah Pikiran inti Purpose gitu kan Tujuan selling Mindset Dan sebagainya Nah setelah itu Beliau punya solusinya Disitu Oke berarti Ternyata fundamental Yang memang harus dibahas Maka Maka namanya Judul bukunya Fundamental Selling Skill Gitu Nah Gimana kalau misalkan kita Ini contoh udah oke ya Gimana kalau misalkan Kita sudah menganalisa Itu tadi Masalah dan sebagainya Kita mau solusi apa Nah Kita menentukan ini Mana yang mau kita Angkat duluan Mana yang mau kita bahas duluan Masalahnya kan banyak Nah Mana yang mau kita Angkat duluan Ya bukunya yang diangkat Sakarmu Maksudnya gimana Formulanya Agar kita bisa Ide itu Bisa kita Sesuaikan dengan Rumus ide menulis Ada empat hal Gak paham ya Gak paham ya Tergantung amal perbuatan Oh ya Kecerdasan kita beda-beda Jadi masalah itu Kita sesuaikan dengan Rumus ide menulis Ada empat hal Rumus Mementukan ide menulis Masalahnya si Konsumen Salon pembacaan Betul Disesuaikan dengan Rumus ide menulis Ada empat hal Rumus ide menulis Ada empat hal Oke yang pertama Adalah Apa yang kita kuasai Gitu kan ya Mana dari masalah-masalah itu Yang paling kita kuasai Oh dalam fundamental selling skill Apa yang kita kuasai nih Jangan kita mengatakan Belum di fundamental dulu Masalahnya banyak tadi Oh masalah banyak Kita belum menentukan fundamentalnya Oh belum menentukan fundamentalnya Belum Belum menentukan Oh fundamental selling skill nih Itu belum Kan masalahnya tadi banyak Masalah penjualan Nah terus kita Apa namanya Untuk formulanya adalah Rumus ide menulisnya Yang pertama adalah Apa yang kita kuasai Oh kompetensi kita apa Yang mendukung itu yang kita kuasai Jangan sampai keluar dari kompetensi kita Orang yang jadi bingung gitu kan Kok Anda cerdas sekali Saya baru tahu selama bertahun-tahun punya teman Yang namanya David Ming ini Saya pikir dia itu Ternyata Anda pintar sekali Kalau suruh ngomong begini Ya Anda harus cepat menyadari itu Sebelum terlambat Yang kedua Oke yang kedua Yang kedua Apa yang kita minati Apa yang kita senangi sih Jadi Karena menulis itu kan Prosesnya Panjang Iya kan Jadi kalau misalkan itu Tidak kita minati Tidak kita sukai Pasti akan Berhenti tengah jalan Oh karena muta di salah satunya ya Iya karena kita menunggung Jadi memang harus yang kita senangi lah Boleh sih apa yang tidak kita senangi Tapi akan butuh energi yang besar sekali Oh Effortnya jauh lebih besar ya Effortnya lebih besar Ketimbang Melakukan sesuatu yang memang Kita sukai dari awalnya ya Yes Kalau Adalah Saya sukanya sama duit gitu Ya nulis aja tentang duit Berarti isinya Ini uang seribu rupiah Bentuknya kayak gini fotonya Dari tahun Dari tahun 90 Dari tahun 50 Uang seribu bentuknya gini gitu Iya terserah anda lah Itu juga bagus Oke Terima kasih Iya oke Yang penting anda sudah memuji saya tadi Iya Apa Yang ketiga Apa yang kita alami gitu Akan lebih powerful Walaupun juga tidak harus Di Apa Cerita itu Kita alami Bisa kita ambil dari cerita-cerita orang lain Contohnya cerita 50 kilo setiap hari itu Itu sebuah kisah Yang sangat cocok Untuk di Acara tali kasih Itu menginspirasi Emosional Soke Masya Allah Ya betul Makasih Makasih Itu yang anda alami ya Tuh Abis ini saya akan kirim nomor rekeningnya Ya Talih kasih ya Masya Allah David Ming Ya Podcast ini akan segera berakhir Sabar Apa yang keempat Yang keempat kan Angka kesukaan anda Apa yang kita ketahui Jadi Kalau yang ketiga tadi apa yang kita Alami Alami Apa yang kita ketahui Bedanya apa Kan yang saya alami pasti saya ketahui Belum tentu Maksud saya mengalami sesuatu Saya tidak mengetahui sesuatu Apa yang kita ketahui Belum tentu kita alami Ya kan Apa yang kita alami Tentu yang kita ketahui Kan gitu Kan ini pertanyaan saya adalah Kalau kita sudah mengalami Sudah pasti saya tahu Oh saya ngalamin Tapi belum tentu kita tahu Kita pernah ngalamin Ya kecuali itu Bila itu Makanya kita bahas Nanti susunan anda harus dibalik Gimana tulisan Apa yang kita ketahui dulu Oke Kali ini saya akan manu Yang ketiga Apa yang kita ketahui Wah Yang termasuk juga Referensi-referensi yang kita punya Karena Ketika kita mau nulis Referensinya harus kita siapin Jangan ketika proses nulis Baru kita cari referensi Energinya akan butuh banyak Dan capek Oh gitu ya Iya Jadi sumber-sumber referensi itu Di Duluan Iya Betul Minimal 20 buku Oh Minimal 20 buku Baru ditambah dengan jurnal Dengan E-book dan lain sebagainya Walau buku itu bisa E-book atau Maksudnya referensi itu gimana tuh Apakah Saya mikirnya gini nih Apakah 20 buku itu harus dibaca semua dulu Atau gimana Yang dimaksud dengan referensi Bisa Ya harus dibaca lah Gimana kalau dibaca Oh iya Bisa Bisa gimana Referensi ya Iya Ternyata anda gak sepinter Yang di Layar kaca ya Oke Bagian ini harus di edit Bagian ini harus dipotong Dan yang keempat Apa yang kita alami Nah Karena yang kita ketahui Belum tentu ketika alami Nah Pas dong Iya betul Ya sudah Oh sudah ya Sudah Jadi kesimpulannya adalah Ketika kita Kebanyakan ide Maka kita harus menentukan dulu Ide besarnya Supaya gak Kesana kesini Ya kan Terus gimana caranya Dengan 4 langkah tadi ya 3 langkah 4 atau 3 3 Oh 3 Kita memilih Target market Oh Yang kedua adalah Kita Menganalisa Menganalisa Masalah Target market itu Oke Yang ketiga Masalah yang akan kita Jadikan buku Atau kita mau Berikan solusi Dalam buku Itu disesuaikan Dengan 4 hal Oh disesuaikan Dengan 4 hal Oh Gitu Oke Apa yang kita Kuasai Apa yang kita Minati Apa yang kita Ketahui Dan apa yang kita Alami Bisa dipilih salah satu Atau bisa dikombinasikan Oh jadi gak harus 4-4 nya Gak harus 4-4 nya Kalau mampu Cuma baru 1 Satu aja ya Masya Allah Kalau 1 aja Sudah bisa Sakinah Ya gak apa-apa Kalau 4 bisa Sakinah juga Lebih bagus Lebih bagus ya Mantu mantu-mantu Lebih bagus Bagus sekali Stat punya ini Perlu saya buatan Dan saya ulang-ulang ini ya Astagfirullah Tadi Untung istri saya gak ikut Tapi dia melihat rekaman ini Ya saya block nanti Saya kirim WA Oke Oke Itu adalah Kalau kita kesulitan ya Kalau ide kita terlalu banyak Kalau gak punya ide Berarti sama dong Sama aja ini Baik kebanyakan ide Maupun gak punya ide Solusinya sama-sama ini Ya betul Kalau kita bingung ya Diskusi aja Sama mentor Kalau misalnya gak punya waktu Sesibu apa sih orang Pasti ada waktu lah Oh gitu ya Berarti manajemen waktunya aja Yang kurang pas Teman-teman yang di tren Menulis itu Banyak kok yang store Di sepertiga malam Store Habis subuh Atau store Di jam 12 Ya Terus ramai Berarti setiap orang Mungkin punya me time-nya Sendiri-sendiri kali Untuk menulis ya Dan memang Waktu menulis itu Gak bisa di waktu sisa Harus diagendakan Oh Jadi gak bisa Nanti kalau ada waktu Sama menulis gitu Gak bisa Gak bisa ya Jadi harus diagendakan Jadi harus diagendakan Jam sekian Jam sekian Saya mau blog Untuk menulis Betul Oh itu ternyata teman-teman Yang selama ini Enggak saya punya Saya selalu nyari Waktu sisa Dan gak pernah sisa Iya gak pernah sisa Ketika disisa Ada David Yang datang ke Semarang Saya bisa merapat gak Gak habis Bupar Acara Masya Ya itu Salah satu Kebahagiaan saya Tadi malam Ini mau pulang Tapi gak jadi Sepulangnya siang ini Dia jadi podcast Merusak acara saya Kan antumnya aja Biar dramatis Jangan diceritakan Oh iya Tapi udah tau Potong aja Potong aja Oke Jadi Jadi memang harus punya Mitang Ternyata Itu yang sebetulnya Gak saya punya Gak pernah saya lakukan Sebetulnya Memang di blocking Bahwa jam sekian Dari jam sekian Untuk menulis Kalau dari Survei yang paling ideal Itu mau Setiap hari Jadi luangkan Satu jam nih Untuk menulis Dua jam untuk menulis Atau Idealnya berapanya Selama ini Sudah pernah dilakukan Dan sukses Murid-murid Atau Minte-minte Yang dimiliki Oleh Trainer menulis Yang dimana Pengusaha yang sangat sibuk Betul Kira-kira Gimana cara mereka Mengalokasikan waktu Jadi biasanya Ada orang Yang Ketika mereka Malam Mereka baca Referensinya Terus nanti Habis subuh Mereka baru Menulis Atau kadang Bangun di Jam tiga Sebelum subuh Mereka Ambil Air butuh Terus sholat Nulis Kalau saya Lebih enaknya Habis subuh Saya Emangnya Anda juga Ninte juga nulis Saya ghostwriter Oh Anda penulis hantu Artinya Yang menulis Ghostwriter Anda adalah Ninte adalah Penulis Cerita-cerita hantu Begitu maksudnya Penulis bayangan Penulis bayangan Artinya bayangan Anda ceritakan Ya begitulah Perlu dijelasin Enggak sih Itu Kayak gini Kalau misalnya Wah Saya sudah sibuk Banget nih Males nulis Bisa enggak sih Cuma cerita Talu tulisin Bisa Berarti kita Hire orang Untuk membantu Nulis Tapi Aksesinya tetap Yang bersangkutan Begitu bisa ya Bisa Bisa Dan beberapa Memang yang Tokoh-tokoh Besar Yang Kita sering Mendampingi Tokoh besar Artinya Big size Tokoh Nasional Internasional Internasional Yes Itu kan Sampai malam Saya sering Mendampingi Mereka Aktivitas Habis Setelah subuh Pulang Itu jam 12 Jam 1 Malam Bisa jadi Kalau mereka Memaksakan Untuk nulis Waktunya Terforsir Sehingga Mereka bisa Meng-hire Orang Untuk Menuliskan Gagasan-gagasannya Dan kita Juga Membantu Untuk itu Jadi Kita kan Punya mimpi Menciptakan 1 juta Warisan peradaban Yang mereka Pengen nulis Sendiri Kita bantu Dengan penampingan Yang mereka Memang Betul-betul Tidak Tidak Bisa Meluangkan Waktu Atau Tidak Biasa Nulis Bantu Dengan Ghostwriter Tidak Tidak Biasa 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 Pesan Gurumu Dan Guru Saya Saya Masih Ingat Itu Betul Lima Hari Dipegitukan Biasa Anda Jadi Kurus Tertekan Anda Menekan Jadinya Kurus Oke Oke Terus Sebetulnya Kita akan Saya akan Jauh Saya dan teman-teman Yang pengen menulis Tapi tidak tahu caranya Karena selama ini kan Tahunya Pokoknya dikirain Menulis itu Yaudah tinggal Nulis saja Tapi ternyata Kalau ada strukturnya Ada langkah-langkahnya Jauh lebih mudah Jauh lebih cepat Dan tidak perlu menunggu Mudan ide itu datang Karena mudan ide itu bisa dicari Asal tahu formulanya Asal tahu caranya Gitu kan Betul Salah satu langkah-langkahnya Yang tadi Ente sudah ceritakan tadi Tapi kalau mau tahu lebih detail Tahu lebih Dalam lagi Gimana caranya bos Kita bisa join di Komunitas kita Di program pendampingan kita Trainer menulis Trainer menulis Itu program pendampingan Menulis Goalnya adalah Jadi buku Jadi buku Selama dua bulan Oke itu teman-teman Ini keren banget ya Ini goalnya adalah Jadi buku Bukan kalian Diajarin cara nulisnya Termasuk ditagi setiap hari Betul Itu yang paling penting tuh Kalian mau ditagi Seperti ditagi dalam Decolector Nah Lebih serem ini Lebih serem ya Oh jadi ghostwriter tadi ya Oh iya Penulisan tuh Oke thank you David Ming Oh iya Kalau mau hubungi kemana ya Nanti kalau mau hubungi Nanti kontaknya saya taruh di Deskripsi Deskripsi ya Nanti kalian klik aja Nanti bisa masuk ke Pelatihannya David Ming Oke terima kasih banyak David Ming Sudah meluangkan waktu Berjam-jam Mau saya interview Mau berbagi dengan teman-teman Yang ada disini Semoga menginspirasi Teman-teman semuanya Seluruh Indonesia Untuk bisa mengembangkan Brandnya Untuk bisa mengembangkan Bisnisnya Sehingga brand mereka Menjadi brand lokal Yang bisa Go internasional Amin Amin Terima kasih sekali lagi Saya ucapkan kepada David Ming Semoga bermanfaat Untuk dunia dan akhirat Amin Semoga David Ming Semoga David Ming diberikan Kesuksesan Keberkahan Dan keberlimpahan Amin Dan Itu aja lah Iya Oke gitu teman-teman semuanya Sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di episode berikutnya